Halo teman-teman semua, balik lagi di Tutor Aja Online Course. Kenalin, nama saya Jocelyn. Hari ini saya bakal ngebawain materi financial accounting tentang adjusting entry. Yuk, kita langsung masuk aja ke materi. Jadi, adjusting entry itu adalah salah satu tahapan di accounting cycle yang kita lakukan sesudah kita membuat real balance. Nah, di adjusting entry ini sendiri, kita akan melakukan update saldo pada angka-angka yang kita miliki di beberapa akun. Sehingga nanti angka-angka ini bisa sesuai dengan kondisi real dari barang tersebut. Biasanya, adjusting entry ini dilakukan di akhir periode. Nah, periodenya itu bisa satu bulanan, tiga bulanan, ataupun satu tahunan. Tergantung perusahaannya mau buatnya kapan. Oke, konsep dasar dulu nih. Kenapa harus di-adjust? Kenapa kita harus update saldo-saldo tersebut? Salah satu dasar akuntansi adalah pengakuan beban dan pendapatan. di mana segala sesuatu yang sudah kita pakai atau kita gunakan bisa kita akui sebagai beban. Dan juga, segala sesuatu yang sudah kita lakukan, sudah kita perform, bisa kita akui sebagai pendapatan. Nah, sekarang coba bayangin kalau kita jadi penjual ayam goreng. Kita kan kalau goreng ayam itu pakai minyak. Nah, apa iya mau diukur terus setiap dipakai? Jadi, setiap kali kita goreng ayam itu, kita kasih tahu ke akunan kita. Ya, catat ya, tadi kita pakai 2 mili minyak. Kan enggak ya, ribet banget tuh kalau kayak gitu, susah. Nah, disitulah gunanya sih, adjusting entry. Yuk, kita langsung masuk sekarang ke tipe-tipe adjustment. Ini kita kelompokin ya biar gampang aja. Tipe 1.1. Nama tipenya adalah prepaid expense. Contoh akunannya itu ada prepaid rent, prepaid advertising, prepaid insurance, dan prepaid-prepaid lainnya. Apa sih yang harus dicari? Di sini, kita mencari aset kita yang sudah terpakai. Karena segala sesuatu yang sudah terpakai, bisa kita akui sebagai expense. Contoh soal. Jadi, ada toko minuman namanya Koko Loko. Nah, di dalam trial balance Koko Loko, dia tuh punya prepaid rent sebesar 70 juta. Terus, additional information-nya adalah si Koko Loko ini bayar 72 juta untuk sewa 2 tahun di tanggal 1 Mei 2020. Buat adjusting entry di tanggal 31 Desember 2020. Pembahasannya. Jadi, si Koko Loko ini ngebayar sewa 2 tahun di tanggal 1 Mei. Pembayaran sewa 72 juta ini, itu tuh buat 24 bulan. Jadi, satu bulannya itu harganya 3 juta. Nah, sekarang kan sudah di akhir bulan Desember nih. Berarti, si Koko Loko itu sudah menggunakan sewanya selama 8 bulan. Nah, 8 bulan ini harus diakui sebagai beban. Berarti, 8 bulan ini tuh 8 kayak 3 juta. 24 juta itu sudah harus diakui sebagai beban. Berarti, adjusting entry-nya menjadi rent expense di debit 24 juta dan prepaid rent di kredit 24 juta. Muncul expense 24 juta dan prepaidnya dia berkurang sebesar 24 juta. Ngerti? Yuk, kita lanjut aja ke tipe berikutnya. Tipe 1.2. Nama tipenya supplies. Contoh akunnya supplies. Nah, apa sih yang harus dicari di sini? Kita akan mencari supplies yang sudah terpakai. Karena segala sesuatu yang sudah terpakai juga harus diakui sebagai expense. Contoh soalnya. Di sini ada toko makanan namanya Kiong Himiswa. Di trial balance dengan Kiong Himiswa, dia bilang kalau dia punya supplies sebesar 4 juta. Lalu, additional information-nya adalah Kiong Himiswa menghitung suples dia di akhir tahun itu ada 1.200.000. Nah, gimana adjusting entry-nya di 31 Desember 2020? Pembahasannya. Suplesnya si Kiong Himiswa ini tuh awalnya ada 4 juta. Nah, pas di akhir tahun dia hitung ulang, ternyata cuma sisa 1.200.000. Berarti 2.800.000 yang awalnya ada aset itu sudah habis alias sudah dipakai. Nah, ingat tadi, segala sesuatu yang sudah terpakai harus dibebankan menjadi expense. Maka dari itu, adjusting entry-nya menjadi suples expense di debit 2.800.000 dan suples di kredit 2.800.000. Muncul expense karena sudah terpakai dan suplesnya pun berkurang. Ngerti? Yuk, kita lanjut lagi ke tipe selanjutnya. Tipe 2. Nama tipe ini adalah Unearned Revenue. Nah, contoh account-nya tuh bisa Unearned Revenue, Unearned Revenue, dan Unearned Unlearned lainnya. Apa sih yang harus dicari? Di sini, kita mencari hutang kita yang sudah kita kerjakan. Karena segala sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah diperform, sudah boleh kita akui sebagai revenue. Nah, hutang yang dimaksud itu hutang biasa ya. Bukan hutang uang gitu. Oke, contoh soal. Jadi, ada perusahaan tutoring company namanya Tutor Aja. Di trial balance-nya Tutor Aja, dia tuh punya Unearned Standard Seven yang sebesar 3 juta. Lalu di sini ada additional information. Si Tutor Aja tuh terima 3 juta di muka untuk 6 kali sesi tutoring ke kliennya. Di end of the year, ternyata tuh masih ada 2 sesi lagi yang belum dilakukan buat adjusting entry di tanggal 31 Desember-nya. pembahasannya. Jadi, si Tutor Aja tuh udah terima uang 3 juta dari kliennya buat 6 kali sesi yang belum dilakuin. Berarti, si Tutor Aja ini hutang jasa 6 sesi ngajar ke kliennya. Terus, dibilang kalau di akhir tahun ternyata masih ada 2 sesi yang belum dilakukan. Berarti, 4 sesi yang udah dilakukan itu bisa diakuin sebagai revenue. Dan sisa hutangnya si Tutor Aja tuh sisa 2 sesi. Berarti, adjusting entry-nya akan menjadi unearned server-sever di debit sebesar 2 juta dan server-severnya di kredit 2 juta. Unearned yang berkurang, tapi revenue-nya nambah. Ngerti? Yuk, kita lanjut ke tipe selanjutnya. Tipe selanjutnya ini namanya adalah accrued expense. Contoh accountnya tuh ada utilities expense, salary and waste expense, ada interest expense. Nah, apa sih yang harus dicari di sini? Kita tuh mencari beban yang sudah kita pakai namun belum kita bayar. Jadi, adjustment tipe ini bentuknya tuh udah pasti debitnya itu nama expense yang udah kita pakai dan kreditnya itu titik-titik payable sesuai nama expense-nya tadi. Kenapa jadi payable? Karena kan belum kita bayar. Oke, contoh soal. Tutor aja lagi nih. Yang khusus ini kita nggak perlu lihat trial balance kecuali buat soal interest. Karena kalau interest kita harus tahu utang kita tuh berapa. Terus nanti kita cari interest rate-nya berapa baru kita bisa nemu interest expense-nya berapa. Additional information-nya langsung. Tutor aja receive the bill 2 juta in the end of the year for utilities. Make adjustment entry di 31 Desember-nya. Pembahasannya adalah jadi si tutor aja ini terima nota atau tagihan untuk utilities yang udah dipakai. Utilities tuh bisa PLN, Palija, dan lain lagi. Berarti si tutor aja ini ditagih karena dia udah pake tapi dia belum bayar. Makanya dia harus akui beban utilities yang udah dipakai dan hutang karena dia belum bayar biaya utilities-nya. Jadi adjustment entry-nya adalah utilities expense di debit 2 juta dan utilities payable di kredit 2 juta. Ngerti? Lanjut lagi ke tipe selanjutnya. Tipe 4. Nama tipe ini tuh accrued revenue. Contoh account-nya tuh ada account receivable sama service revenue. Apa sih yang dicari di sini? Di sini kita mencari pendapatan kita yang sudah kita kerjakan namun kita belum terima uangnya kebalikan dari yang expense tadi. Jadi adjustment tipe ini bentuknya udah pasti debitnya account receivable karena kita belum terima pembayaran dan kreditnya tuh ada service revenue karena kita udah ngerjain. Contoh soalnya. Tutor aja lagi nih. Soal ini pun sama. Kita gak perlu lihat real balance. Lihat aja edisinya information-nya. Di sini dibilang kalau tutor aja sending bill to client 2.500.000 in the end of the year buat tutoring service yang udah dilakuin. Make adjustment entry on 31 Desember. Pembahasannya adalah jadi kalau tadi tutor aja yang dikirimin nota sekarang gantian si tutor aja yang ngirimin nota ke kliennya. Berarti tutor aja ini udah perform service tapi klien mereka belum bayar. Makanya ditagi lah dikirimin nota ke kliennya. Makanya mereka tuh harus mengakui revenue dari service yang udah dijalanin. Dan pihutang karena mereka belum terima pembayaran dari konsumen. Adjusting entry-nya menjadi account receivable di debit 2.500.000 dan service revenue di kredit 2.500.000. Paham? Kita lanjut ke tipe terakhir. Nah, tipe yang terakhir ini biasa kita sebutnya tipe X. Nama tipenya adalah depreciasi. Contoh akunnya ada accumulated depreciation dan depreciation expense. Apa yang harus dicari? Nah, di sini kita carinya adalah rate atau value depreciasinya. Dan juga kita harus cari periode adjustment-nya dan kapan kita beli asetnya. Adjustment tipe ini tuh bentuknya udah pasti. Mutlak. Di debitnya ada depreciation expense dan kreditnya itu accumulated depreciation strip nama aset. Untuk tipe ini adalah tipe yang paling gampang karena kita tinggal lihat aja additional information-nya gimana. Oke, jadi segitu aja untuk materi adjusting entry hari ini. Jangan lupa buat follow Instagram kita at tutorial aja. Di situ kalian bisa request untuk video-video kita selanjutnya. Terus, jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe channel kita. Thank you for watching. Terima kasih.